Halo Sobat Sosial, informasi penting kali ini merupakan kabar yang sangat gembira tentunya khusus bagi KPMPKH BPNT yang divalidasi by system di tahun 2021 yang kemarin bantuannya tidak cair, hanya sekali cair kali ini ada informasi kabar yang gembira tentunya bagi KPMPKH yang lama atau juga KPMPKH yang baru di tahun 2021 nah bagaimana informasinya? simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom, salam sejahtera dan om swastiastu halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? tentunya kabar yang luar biasa, tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rejeki yang melimpa dari Tuhan yang Maha Kuasa oke Sobat Sosial, kali ini kami akan memberikan informasi kabar gembira khususnya bagi KPMPKH di tahun 2021 bahwa saat ini ada beberapa KPM yang telah melakukan hal ini itu ternyata sudah bisa mendapatkan kartu KKS Merah Putih yang baru itu artinya KPM tersebut sudah mendapatkan kartu yang baru yang sebelumnya itu tidak cair nah apa yang dilakukan oleh KPM tersebut sehingga bisa mendapatkan kartu yang baru lagi nah Sobat Sosial, disini kami akan menjelaskan beberapa hal yang dilakukan oleh KPM tersebut sehingga saat ini sudah bisa mendapatkan kartu yang baru nah sebelum kami lanjutkan informasinya tentunya bagi Sobat Sosial yang mungkin baru bergabung silahkan di klik like dan juga di klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update info terbaru dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya langsung saja bertanya pada kolom komentar Youtube nah Sobat Sosial kami akan langsung lanjutkan informasinya nah Sobat Sosial saat ini KPM PKH di wilayah kami itu mengalami saldo nol dan hanya sekali cair pada tahun 2021 kemarin dan ternyata saat ini mereka telah melakukan proses perbaikan data di Dukcapil dan ternyata kurang lebih hampir 6 bulan saat ini nama mereka itu sudah keluar lagi di bank dan saat ini sudah mendapatkan kartu yang baru dan telah ditetapkan menjadi penerima kartu BPNT Sembako nah itu artinya saat ini KPM tersebut sudah diaktifkan lagi kepesertaannya sebagai penerima BPNT Sembako nah tentunya ini merupakan kabar gembira bagi KPM PKH yang mungkin hanya sekali cair semoga bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan proses pemadanan data lewat data Dukcapil memastikan datanya itu semuanya sudah padan baik itu nama, nick, dan sebagainya nah Sobat Sosial itulah informasi yang bisa kami berikan saat ini semoga Sobat Sosial bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh KPM-KPM yang saat ini sudah mendapatkan kartu yang baru sehingga Sobat Sosial harapannya ke depan juga bisa ke depan juga bisa keluar nama yang baru lagi dan bisa mengambil kartu yang baru di bank Himbara demikian informasi saat ini semoga bermanfaat selamat menikmati